Dewi Kebuang Hitam Jilid 10 Yoh Kang terpental Kaget dan terpekik pemuda itu, menyerang dan berjungkir balik di udara, menendang Tapi ketika Bun Hwee mengelak dan menangkis lagi maka dua serangan ditolak dan dimentahkan Des-des Yoh Kang dan lain-lain terkejut Menteri Yonaga membelalakan Matthew melihat dua kali puteranya terpental Bun Hwee tertawa dan kini mengegos ke kiri kanan ketika lawannya menerjang kembali Berturut-turut Yoh Kang melancarkan pukulan cepat, penasaran dia Tapi ketika Bun Hwee berkelit dan satu-dua menangkis pukulannya tiba-tiba pemuda ini membentak dan mainkan Sin Tiaw Kun Mengisi tenaga dengan Hwee Leong Sin Kang dan segera Bun Hwee melayaninya dengan ilmu yang sama Pemuda itu pun mengelak dengan jurus-jurus Sin Tiaw Kun, silat Raja Wali, menangkis atau menolak dengan Hwee Leong Sin Kang pula Dan ketika berkali-kali Yoh Kang terkejut dan terpental mundur maka Yonaga berseru dengan muka merah Pencuri Bocah ini benar-benar mencuri ilmu silat kita, ketarat Bun Hwee tertawa tak menjawab Yoh Kang di sana sudah menambah kecepatannya dengan serangan bertubi-tubi, kini mainkan Cap Tau Kun, silat sepuluh kepala Tapi Bun Hwee mengetahui pula ilmu silatnya itu, mengelak dan membalas dengan kera yang sama Dan ketika gebrakan-gebrakan berikut membuat Yoh Kang tercengang tapi semakin marah tiba-tiba Yotai Jin melempar sebatang pedang dan berseru pada putranya Yoh Kang, tangkap ini Lihat apakah lawanmu pandai pula mainkan Tek Liong Kiam Sud, silat pedang naga putih Yoh Kang menerima Dengan cepat ia menangkap pedang pemberian ayahnya itu, merubah gerakan dan mainkan silat pedang yang tiba-tiba bergulung naik turun Pedang tak tampak lagi sudah berubah menjadi cahaya putih berkelebatan menyilaukan mata Hebat dan bertubi-tubi menikam atau menusuk Tapi ketika Bun Hwee mengimbanginya pula dan mengerahkan ginkang berkelebat lenyap tiba-tiba dengan tangan telanjang dan kuku jari pemuda itu menangkis semua serangan lawan Persis dan tepat mengetahui kemana pedang bergerak, sebelum tiba Jadi Yoh Tai Jin semakin terbelalak karena hal itu menandakan pangeran ini tahu dan mengenal semua jurus-jurus ilmu pedang itu, kaget menteri ini Dan ketika Bun Hwee menangkis dan menyentil pedang hingga selalu tertolak dan gagal di tengah jalan maka benturan terakhir menunjukkan puteranya kalah lihai Kering! Kuku jari itu membuat Yoh Kang terhuyung Tadi Yoh Kang boleh berbangga menghadapi Hang Lam dia menang setingkat, ilmu kepandainya lebih banyak dan lebih tinggi dibanding putera Hang Beng lama itu Tapi setelah dia berhadapan dengan Bun Hwee dan semua ilmu silatnya telah diketahui lawan dan Bun Hwee selalu memotong atau menangkis serangannya hingga tertolak Maka pemuda ini pucat dan bingung, juga kewalahan Keparat, kau pencuri ilmu, orang Shibun Kau perampok dan pencuri hinah-haha, jadi bagaimanakah? Kau ingin kurobohkan dengan ilmu lain? Baik, aku juga memiliki yang lain, Yoh Kang Dan lihat serta jagalah, krip Bun Hwee tiba Tiba mengeluarkan sebuah jurus ilmu saktinya, juruswi Sinar mencuat dan menghantam pedang lawan Dan ketika lawan terpekik dan terdorong mundar maka Bun Hwee mengeluarkan tusukan jari saktinya kedua, jurus tik Krip Yoh Kang tak tahan lagi Sinar putih itu berkelebat lebih cepat, dia mengelak namun entah bagaimana tau-tau pundaknya terkena Sebelumnya dia sudah tergetar ketika pedangnya disambar tusukan pertama Dan ketika pemuda itu terbanting dan mengaduh pergulingan tiba-tiba Yoh Kang tak dapat bergerak lagi karena semua tubuhnya lumpuh Ah Yoh Naga terkejut, maju melompat Kau tak apa-apa, Yoh Kang aduh, aku tubuhku lunglai, ayah Aku tak apa-apa kecuali lemas Menteri ini menggerakkan jarinya Dengan tepukan dan usapan dia membebaskan putranya, gagal dan baru setelah dia memencep jalan darah di punggung putranya dan bergerak Terkejutlah menteri itu melihat kelihayan Bun HWI Dan ketika Yoh Kang terhuyung bangun dan mendelik memandang Bun HWI Tiba-tiba Hang Lem tertawa membalas ajepkan, merasa mendapat kesempatan Nah, jangan berlagak, Yoh Kang Aku pun tak mau maju karena tak mau mendapat malu Hang Beng lama terkejut Hang Lem, apa maksud kata-katamu ini? Haha, dia tadi mencibirku, ayah Menganggap aku pengecut dan takut Tapi sekarang ia tahu, tentu tak mengejai aku lagi dan Diam Hang Beng lama tiba-tiba membentak Tutup mulutmu, Hang Lem Dan cepat minta maaf pada Yoh Kong Chu dan merah karena terkejut lama ini mencengkeram putranya Malu tapi juga khawatir karena kata-kata Hang Lem itu bisa membuat berbahaya bagi hubungan mereka Tapi Yoh Tai Jin dan Yoh Kang yang rupanya lebih memperhatikan Bun HWI daripada omongan itu sudah menggoyang lengan Lama, tak usah dihiraukan kata-kata putramu itu Anakku memang memandang rendah, biarlah dia merasakan ini dan biarlah adikku yang maju dan mendorong Yoh Kang memandang salah seorang adiknya menteri ini mengibas lengan Diam Sute, dapatkah kau membekuk pangeran ini? Tentu, tadi sudah ku beritahu, Su Heng Tapi putramu mendahului Wut Dan Diam Lun atau Diam Tai Jin yang berkelebat di depan Bun HWI sudah menghadapi pemuda itu dan membentak Bocah, kau berani menghadapi aku? Bun HWI tertawa Setelah dia memundurkan Yoh Kang dan kini adik atau Sute terbungsu Yoh Tai Jin itu maju tentu saja dia tak usah takut atau gentar Menghadapi pembesar itu dan Giam Tai Jin yang agak pendek tampak kekar di depannya Menteri atau pembesar ini sudah bersiap-siap Maka begitu lawan bertanya dan membentaknya Bun HWI pun menjawab enak Tai Jin, kalau kau ingin menangkapku kenapa aku harus menyerah? Aku siap menghadapi siapapun, tapi satu keinginanku sebenarnya yakni melenyapkan Hang Beng Lama Hektometer, dia tamu kami Tak dapat kau mengganggunya sebelum berhubungan dengan kami Baik, dan mari lihat, Tai Jin Dapatkah kau menangkap aku atau tidak? Kau majulah, kulihat kepandainmu Aha, bukankah kau yang ingin menangkap? Tidak, kau yang menyerang, Tai Jin, dan aku yang bertahan Atau Bun HWI terkejut, menghentikan kata-katanya Dan tiba-tiba lawannya itu sudah mencabut sebatang tongkat yang bergerak menyambarnya Tongkat ini menderu dan menghantam mukanya, cepat dia bertelit dan menghindar Dan ketika menteri itu membentak dan mengejar lagi maka Bun HWI merasa ditantang untuk melayani Des tongkat ditangkis, terpental tapi sudah membalik dan tiba-tiba menteri itu mengeluarkan lengkingan panjang Tubuh yang berkelebat itu tiba-tiba lenyap berputaran Dan ketika pukulan demi pukulan menyambar dan menyerang Bun HWI Tau-tau sebuah silat aneh meliak liuk mengelilingi Bun HWI Menyerampang dan menyodok dan kadang-kadang pula membabat Bun HWI berlompatan tapi lawan mengikuti Bayangannya serasa ditempel dan mulailah tongkat itu mendengung Dan ketika Bun HWI terbelalak dan berlompatan tapi tongkat bergerak semakin cepat tiba-tiba untuk pertama kali lengannya terpukul Des Bun HWI tergetar Lawan mengeluarkan tawa ineh, meliuk dan kini terhuyung sana-sini, geraknya mirip orang mabok Dan ketika Bun HWI terbelalak dan bingung mengikuti tiba-tiba senjata itu kembali mengenai tubuhnya Des Bun HWI terpelanting Kini dia kaget berseru keras, melihat tongkat sudah mengejar dan mengelilingi tubuhnya dengan bayangan yang begitu banyak Sepuluh, dua puluh, dan, ah, akhirnya menjadi seribu Bun HWI kebuakan dihujani serangan demikian banyak, juga cepat Dan ketika tak lama kemudian tubuhnya dihajar dan menjadi bulan-bulanan tongkat Maka Bun HWI teringat kisah empat pendekar dan berseru Kuai Tung Jing Leong Sin Hoat Silat tongkat gila seribu naga dan mengelak serta berlompatan namun gagal mendapat serangan bertubi-tubi Akhirnya Bun HWI terhuyung dan terdorong kesana kemari, terjungkal tapi bangun lagi dan suara bak-bik-buk mendarat berkali-kali di tubuh pemuda ini Gerakan tongkat yang demikian biasa dan membingungkan membuat Bun HWI tak mampu berbuat banyak, kacau dan menerima pukulan tapi Bun HWI tak apa-apa Lawan terbelalak karena Bun HWI tak roboh juga, tongkat selalu mental dan Bun HWI selalu melompat bangun kalau terbanting Itulah berkat kekebalan dan sinkangnya, Bun HWI telah dilindungi tenaga sakti dan hanya pedih atau sakit sedikit-sedikit saja, tak sampai terluka Dan ketika lawan keheranan namun juga penasaran menambah kekuatannya tiba-tiba menteri itu membentak menghantamkan tongkatnya sekuat tenaga Krak tongkat malah patah, Bun HWI terbanting namun melompat bangun Untuk kesekian kali kembali pemuda ini menunjukkan kekebalannya Dan ketika lawan berdiri tertegun dan menghentikan serangan maka Giam Taijin bengong mendesis geram Bocah, kau tahu ilmuku? Ya, Bun HWI tertawa Itulah peninggalan nenek moyangmu, Taijin, Giam Hock yang liat tapi jahat Kau boleh serang aku lagi namun tak mungkin mengagalahkan aku Menteri ini semburat Dia jadi bingung dan marah melihat keandahan lawannya ini Dipukul sekeras apapun tak juga terluka Tulangnya tak patah padahal kalau orang lain umpamanya tentu sudah roboh sejak tadi Menteri Giam ini sesungguhnya melakukan pukulan-pukulan keras Semestinya patah atau hancur tulang pemuda itu Tapi melihat pemuda ini sedemikian kuatnya dan entah keandahan apa yang melindungi pemuda itu Dari pukulan-pukulan tongkatnya yang begitu keras Maka Hang Beng lama tiba-tiba memberitahu dan membentak Taijin, bocah ini memiliki kekebalan alam Dia tahan racun dan tahan banting Tulang-tulangnya tak dapat patah apalagi hancur Kalau ingin menangkap dia harus dipergunakan Caroline Haha Gun Hwi mengejutkan lawan-lawannya Kau bicara terlalu banyak, Hang Beng lama Apakah ini tanda takutmu kepadaku? Keparat, siapa takut namun sebelum lama itu membentak maju Tiba-tiba Yonaga memberitanda pada adiknya nomor dua, Menteri Hang Lok Ji Sute, adik kedua, maju dan tangkap pangeran ini Agaknya dia harus dikerubut Ah, Hang Lok terkejut Giam Sute saja tak cukup, Su Heng? Bukankah dia masih mampu? Tidak, percuma mengulang, Sute Bocah ini memiliki kekuatan misterius yang mencengangkan Coba kau maju dan tangkap dia dengan gabungan ilmu silat kita Giam Sute pergunakan it yang ci dan kau mainkan pukulan tangan kosong Giam Lun dan kakaknya tertegun Memang sebenarnya Giam Tai Jang ini belum bisa dikatakan gagal Menteri itu masih memiliki ilmu silat lain dan juga It Yang Ci Totokan jari tunggal maut yang berbahaya Namun melihat bahwa lawan mereka ini luar biasa dan aneh serta kuat Akhirnya Giam Tai Jin itu mengangguk dan berkata pada kakaknya Menteri Hang Lok, baik, mari kita coba, Su Heng Aku mainkan It Yang Ci dan coba kau lakukan pukulan-pukulan tangan kosong Hektometer Hang Lok Ayah Hang Siu dipaksa keadaan Kalau begitu mari, Sute Kakak kita menyuruh mengeroyok dan barangkali kita harus membuang malu Haha, Bun Hwee tiba-tiba tertawa Kenapa kau tidak maju sekalian, Yote Jin Dan Hang Beng lama itu juga Begitu pula putramu dan Hang Lam yang licik itu Biar kalian semua bergerak dan menangkap aku Mari, mari kita main-main Yote Jin merah mukanya Dia tak menjawab namun menyuruh dua adiknya cepat bergerak Diam-diam ada kekagetan pula di hati menteri ini Apa yang diperlihatkan Bun Hwee memang luar biasa Pemuda itu tak remuk atau patah tulangnya dihantam tongkat Padahal dia tahu kekuatan tongkat yang digerakkan adiknya tadi Dan ketika dua menteri itu bersiap dan sudah berhadapan dengan Bun Hwee Maka Bun Hwee tersenyum dan kembali tertawa Tai Jin, kenapa yang lain itu tak bergerak juga? Suruh mereka maju, Tai Jin Biar ramai dan seru Tak perlu sombong yang Tai Jin membentak Gagal pertama bagi kami bukan berarti gagal untuk berikutnya pula Bocah Kau hebat tapi kami akan meringkusmu Haha, mulailah, dan baru Bun Hwee bicara sampai disini Mendadak menteri itu sudah menggerakkan jarinya dan menotok Mengeluarkan suara mencicip dan Bun Hwee mengelak Diserang lagi namun Hang Lok, ayah Hang Siu bergerak di belakangnya Dua tokoh Magada ini tak mau membuang-buang waktu lagi Dan karena Bun Hwee juga harus berkelit dari sambaran pukulan Hang Lok Dan dua orang itu kemudian sudah bertubi-tubi menyerangnya dari muka dan belakang Tiba-tiba Bun Hwee tak dapat mengelak totokanit yang Chi Untuk pertama kali kena Kret Bun Hwee terhuyung Sang menteri terbelalak karena pemuda itu tidak keroboh Tadi ujung jarinya merasakan sesuatu yang kenyal dan totokan pun mental Jalan Darah pemuda itu sudah ditutup dan menteri ini penasaran Membentak dan menyerang lagi Dan ketika dua totokanit yang Chi kembali mengenai tubuh pemuda itu Namun membalik maka Giam Taijin kaget berseru keras Dia mempergunakan Piki Ho Hiat Tutup hawa lindungi jalan darah Bun Hwee tertawa bergelak Memang dia menutup jalan darahnya tadi Mempergunakan Piki Ho Hiat Warisan yang diterima di Bukit Pedang Dan ketika Lawan terkejut dan marah membentaknya Maka disana Hang Beng lama dan lain-lain terheran-heran dan melongo melihat kelihayan Bun Hwee ini Heran dan kaget tapi juga marah Giam Taijin dan Su Hengnya akhirnya menggeram dan mempercepat gerakan Kini Bun Hwee dikurung pukulan bertubi-tubi dari dua orang lawannya itu Hang Lok pun akhirnya marah melihat semua kepandaian Bun Hwee ini Tadi Hwee Leong Sin Kang dan kini Piki Ho Hiat Dan karena menganggap pemuda itu mencuri kepandaian keluarga dan ini jelas sebuah tamparan bagi mereka maka dua orang itu tiba-tiba menyerang dan ganti-berganti Mereka mendesak Bun Hwee Ketika Yat Yang Chi jelas gagal menghadapi Bun Hwee yang telah melindungi dirinya dengan Piki Ho Hiat Akhirnya Giam Lun atau Giam Taijin ini mengganti-ganti serangannya Yat Yang Chi iap pukulan tangan kosong Bun Hwee sibuk dan kewalahan Dan ketika di sana Menteri Hang Lok juga menampar dan melepas pukulan-pukulan berat Akhirnya Bun Hwee tunggang-langgang namun selalu melompat bangun, tegar dan masih dapat menghadapi lawan dengan tiada cacat sedikit apapun, tak terluka atau lecet Lawan kembali membuktikan bahwa Bun Hwee benar-benar kebal dan ampuh, tulangnya tak dapat dipatahkan atau remuk Meskipun sudah bertubi-tubi pukulan demi pukulan menghajar pemuda itu, membuatnya terlempar dan mencelat terguling-guling Dan ketika dua menteri itu terbelalak dan marah serta penasaran tiba-tiba Bun Hwee diminta membalas agar mereka pun dapat menunjukkan kepandaian Haha, mana mungkin membalas? Desakan kalian terlalu hebat, Taijin Terus terang aku kewalahan dan sibuk Tapi kau dapat melakukan itu Kau tampaknya sungkan dan membiarkan diri diserang Heh, apakah kau demikian sombong, bocah? Kau kira kami pun tak dapat menghadapi serangan-seranganmu Coba ilmumu yang dapat merobohkan keponakanku tadi Aku pun berani menerima dan menangkis Terpaksa, karena lawan meminta dan Bun Hwee memang agak sungkan membalas keras dengan keras Akhirnya Bun Hwee tertawa melepas sebuah juruswi tiktong tiannya Baiklah hati-hati, Taijin Aku mulai krip dan jeruswi yang menyambar ke Muka lawan tiba-tiba ditangkis dan membuat seng menteri terpental Disambar lagi jurus kedua dan menentri ini pun terbanting Giam Taijin kaget namun melompat bangun Bun Hwee mau menyerang lagi Tapi Hang Lok Seng menteri di belakang mementaknya dengan tamparan maut Bun Hwee menghentikan serangannya dan Membalik, terpaksa menerima menteri ini Dan ketika juruswi diulang dan ganti mengenai lawan Maka menteri itu pun terpekik dan tertolak mundur Des! Hang Lok maupun adiknya sama-sama terbelalak Dua kali Bun Hwee menyerang mereka Dan dua kali pula mereka terdorong Bahkan Giam Lun terlempar dan terbanting Dan ketika Bun Hwee tertawa dan menghadapi mereka lagi Akhirnya dua menteri ini membentak menyerang marah Tak membiarkan Bun Hwee membalas Dan akhirnya Bun Hwee pun didesat Mereka jelas terkejut oleh dua jurus sakti yang luar biasa itu Yang tak mereka kenal Dan karena Bun Hwee kini tak diberi kesempatan lagi Dan cukup sekali itu saja Dua menteri ini merasakan dua jurus sakti Bun Hwee Akhirnya Bun Hwee pun kewalahan dan kembali didesat Ditekan dan dihimpit Dan Bun Hwee sibuk Pukulan dan tamparan berganti-ganti Dilancarkan lawan dengan cepat Giam Taijin dan Suhengnya Silih berganti menyerang Memang hebat mereka itu Tapi karena Bun Hwee tak dapat dirobohkan Karena setiap kali roboh tentu bangkit Dan bangun lagi Maka dua menteri ini akhirnya kewalahan dan kebingungan Pula menghadapi pemuda yang kebal dan pandai Menyelamatkan diri dari totokan-totokan Keparat, bocah ini siluman Benar, dia seperti bukan manusia Suheng Iblis bagaimana sebaiknya? Tanya yo Suheng Semheng Kakak ketiga Barangkali dia tahu atau mungkin ikut membekuk pemuda ini Hektometer Hionaga tiba-tiba berbisik Mengerahkan suara saktinya yang tak terdengar Bun Hwee Ajak pemuda itu bertempur di dalam sute Dekati pintu kuning dan jebak di adil lantai rahasia Hongok dan adiknya tiba-tiba berseri Mereka mendadak teringat sebuah lantai rahasia di gedung kakaknya Melengking dan sama-sama memberi isyarat Dan ketika pertempuran dipercepat dan perlahan Tetapi pasti mereka mulai bergerak dan masuk ke dalam gedung Akhirnya Bun Hwee tak sadar dan menghadapi bahaya Bergeser dan berpindah tempat Dan Bun Hwee mendekati pintu kuning Semua perubahan ini diikuti Hionaga dan lain-lain Ikut masuk dan berpindah tempat Dan ketika suatu saat kembali Bun Hwee terlempar dan bergulingan menerima tamparan lawan Tiba-tiba Menteri Hionaga menginjak sebuah alat rahasia dan Bun Hwee pun Masuk ke lubang jebakan yang menganga di bawah kakinya Hei bless! Bun Hwee berteriak terlambat Lantai yang diinjak amblong Tubuhnya meluncur dan terus terlempar ke bawah Bun Hwee berjungkir balik namun gagal Dan ketika dia terbanting dan terjatuh di bawah maka lantai di atas menutup kembali dan Bun Hwee memaki-maki di tempat yang tak terdengar dan akhirnya suaranya pun memantul balik Itulah keruk yang ditemukan Menteri Hionaga untuk merobohkan pemuda ini Menjebaknya di lubang rahasia Dan ketika Bun Hwee mengumpat dan marah-marah di bawah maka di atas Yotaijin mengajak teman-temannya berkumpul Membicarakan pemuda itu dan Hang Beng Lama memberikan cerita tentang pemuda ini Kehebatannya, keistimewaannya Dan ketika semuanya tertegundan Mengangguk-angguk maka Yotaijin memutuskan untuk membunuh Bun Hwee dengan jalan membiarkan pemuda itu kelaparan dan mati di sumur rahasia itu Tak ada lain jalan Kita harus membiarkannya di situ tanpa makan minum Kalau dia kebal dan anti racun biarlah dia mati dengan jalan kelaparan Seminggu tak mampus tentu sebulan Sebulan pun tak mampus biarlah setahun Pasti dia tak tahan Dan begitu semuanya setuju dan Hang Beng Lama menyambut kegembira maka Bun Hwee dibiarkan di bawah sana dengan jalan dibiarkan kelaparan Satu ancaman kematian yang akan berjalan perlahan-lahan tapi mengerikan Tanda bintang Kiyok Lan, lepaskan aku Keparat, lepaskan aku Hulan berteriak-teriak ketika hari itu Kiyok Lan membawanya ke padang rumput Hari itu mereka berada di panas yang terik Berkali-kali Hulan menangis dan Kiyok Lan pun terkekeh Gadis ini menanya tentang Bun Hwee, di mana Bun Hwee, dan sedang apa pemuda itu Tak dijawab dan Hulan selalu menangis tidak tahu Dan ketika hari itu Kiyok Lan menyeret lawannya dan dipanas yang terik Hulan dibiarkan tersiksa Maka Kiyok Lan berhenti dan akhirnya tertawa berkata Baiklah, kalau kau tak mau mengaku aku akan membiarkanmu dimakan binatang buas Hektometer, tempat ini mengasihkan Hulan Kau ingin aku menggiring seekor harimau dan menyuruhnya menerkamu Lakukanlah, bunuhlah Aku tak takut, Kiyok Lan Kau giring seratus harimau kemari dan biar aku mampus Benarkah? Bohongkah? Aku tak takut ancamanmu, Kiyok Lan Bunuh aku dan lakukan sesukamu Kiyok Lan mendesis Selama beberapa hari ini dia telah menyiksa lawannya Pernah dua hari dibiarkan kehasan dan Hulan pingsan Diberi minum tapi akhirnya tak mengaku juga Kiyok Lan gemas dan mendongkol Dan ketika beberapa care penyiksaan juga dilakukannya Namun lawan tetap keras hati Akhirnya Kiyok Lan ingin menakut-nakuti dengan suatu perbuatan berbahaya Mengundang harimau dan membiarkan gadis itu dikubur sebatas kepala Hei hei, Kiyok Lan akhirnya tertawa Metu bersinar-sinar Kau mauku kubur, Hulan? Kau ingin menikmati maut secara perlahan-lahan? Lakukanlah Aku tahu kekejamanmu, Kiyok Lan Tapi aku tak akan gentar-wutplak Kiyok Lan menampar, gemas Aku akan membuktikan Ancamanku, Hulan Dan coba lihat seberapa keberanianmu dan Hulan yang terlempar Terbanting roboh Akhirnya melihat Kiyok Lan menggali lubang Cepat dan kuat dan tak lama kemudian Sebuah lubang sudah terdapat di depan mereka Kiyok Lan tertawa dan membalik Dan ketika gadis itu memandang korbannya dan bersiap Siap melempar maka Kiyok Lan bertanya lagi tentang Bun Hwi Kau tetap tidak mengaku tentang Bun Hwi Kau tutup mulut dan tetap keras kepala Hektometer, sekali ku bilang tak tahu Tetap tak tahu, Kiyok Lan Kau boleh lakukan apa saja terhadap diriku Tapi akhir-akhir ini kau selalu bersama Bun Hwi Kau bohong Untuk apa bertanya lagi? Kubur dan benamkan tubuhku di situ, Kiyok Lan Aku akan mati tapi tetap tak memberitahumu Baiklah, kalau begitu lihat dan Hulan yang dilempar dan diberdirikan di Lubauk itu akhirnya ditimbun dan dikubur Tegak dengan mata menyala-nyala dan sedikit pun Gadis ini tidak memperlihatkan takut, heran dan kagum Kiyok Lan Tapi karena sikap lawan justru membuat dia semakin mendongkol Dan Hulan digaplok dua kali Akhirnya Kiyok Lan menutup tubuh gadis itu sebatas leher Aku tak membunuhmu, tapi aku akan menggiring seekor harimau kemari Hulan mencaci dan menangis Kini Kiyok Lan berkelebat lenyap Dia terkubur sebatas leher Kaki dan tangannya tentu saja tak dapat digerakan Jangankan kaki atau tangan Kepala yang tertanam sebatas leher juga sulit digerakan Dan ketika sejam kemudian Hulan ditinggal begitu dan dipanggang Terik matahari mendadak dari jauh terdengar Gerangan harimau disusul munculnya Raja Hutan itu Kiyok Lan tak kelihatan GRR Hulan pucat Mendengar raung si Raja Rimba yang berlari menuju ke arahnya Menoleh ke belakang tapi tak ada apa-apa di belakang Hulan terbelalak dan tentu saja berkeringat Ia tahu bahwa ini pastilah perbuatan Kiyok Lan Mungkin gadis itu bersembunyi dan tertawa dari jauh menontonnya Dan karena kemarahan tiba-tiba berkobar lagi Dan harimau berlarik yang dekat Tiba-tiba Hulan membentak dan berseru dengan tubuh terbenam Kucing siluman, terkamlah aku Inilah aku Harimau itu mendadak berhenti Bentakan atau teriakan Hulan itu membuat dia terkejut Cakar meregang dan ia pun mengeram Merunduk dan maju Tapi Hulan membentak-bentaknya menyuruhnya mencaplok Dan Hulan pun melakukan itu sambil menangis Aneh, si Raja Rimba tiba-tiba berhenti Lagi-lagi merendek Rupanya dia heran tapi juga curiga melihat sepotong kepala di atas tanah Tidak bergerak kecuali bola mata atau mulut yang memaki-maki Hulan memang nekat dan siap dicaplok Gertakan Kioklan justru disambutnya dengan tantangan tegar Hulan ingin segera mati dan tidak dicekam ketakutan lagi Tapi ketika si Harimau mengeram dan memandangnya dengan tubuh mendekam tiba-tiba Hulan malah jengkel dan melotot Hayo, terkamlah aku Bunuhlah aku Si Harimau kaget Dia tersentak, mengaum dan tiba-tiba berdiri Dan ketika Hulan melotot dan marah-marah kepadanya mendadak Harimau ini melesat, menerkam kepalanya Wut Hulan merasa ajal Dia meramkan metu dan siap dalam keadaan begitu tak mungkin dia selamat dan lolos Harimau yang dibentak terkejut dan menerkamnya Tapi ketika Hulan merasa desir angin melewati kepalanya dan Harimau jatuh di belakang Tiba-tiba terdengar suara buk dan Harimau itu pun mengaum kesakitan Membalik tapi Kioklan tiba-tiba sudah ada di situ Menyambit dan ternyata menyelamatkan korbannya dengan timpukan kebokong si Raja Hutan Tertawa dan mementak Harimau itu Dan ketika si Harimau melihat Kioklan dan kaget serta meraung tinggi Tiba-tiba binatang buas ini melompat jauh dan melarikan diri Hehehe, kau berani, Hulan Kau gagah Kau pantas menjadi putri Houtaijin keparat Hulan memaki Apa maksudmu menakut-nakuti aku, Kioklan? Kau kira aku menyerah dan takut? Hehehe, aku percaya, Hulan Kau benar-benar pemberani Tapi sekarang kita bertaruh, kali ini kau pasti ketakutan Kioklan kagum, ketemu batunya dan untuk ini diakalah Hulan benar-benar pemberani dan tegar, tak mempan segala siksaan yang bagaimanapun Tapi menjengik mengitari gadis itu tiba-tiba Kioklan berkata Hulan, sekarang ada satu ujian terakhir bagimu Kalau kau tak takut maka kau ku bebaskan Aku tak bertanya lagi tentang Bun Hwi Tapi bagaimana kalau kau menyerah? Bagaimana kalau kau ketakutan? Jahanam, kau boleh menakut-nakuti aku dengan segala kera, Kioklan Tapi aku tak mundur dan tak gentar Kematian pun ku sambut gembira Hektometer, jangan sombong Bagaimana kalau sebaliknya? Ayo kita bertaruh, Hulan Kalau aku menang kau harus memberi tahu tentang Bun Hwi Tapi kalau kau yang menang aku akan membebaskanmu Kau berani? Apa maksudmu? Aku akan menguji keberanianmu sekali lagi Ada sesuatu yang akan ku lakukan Berani kau menerimanya? Hulan tertawa, berapi-api Kioklan, kau gadis siluman yang beratak curang Kenapa tidak membunuhku saja dan habis perkara? Untuk apa lagi banyak bicara? Hektometer, aku penasaran melihat keberanianmu, Hulan Dan terus terang aku kagum Kini aku ingin mengujimu yang terakhir kali Berani kau menerimanya? Kenapa tidak? Seratus kalipun aku sanggup, Kioklan Dan jangan harap aku menyerah Jangan sombong, cukup sekali saja, bocah Dan nyatakan janjimu kalau kau ketakutan Aku tak akan ketakutan Aku akan menghadapi segala perbuatanmu dengan metel terbuka Kioklan tertawa Hulan, jangan terlampau besar kepala Kali ini tak mungkin sanggup kau menerimanya Bagaimana kalau kau ketakutan? Bagaimana kalau kau pucat sebelum terjadi? Apa yang mau kau lakukan? Ha, kau takut? Tidak Hulan tiba-tiba mengedikan kepala Berapi api dan melotot Aku tak takut menerima semua ancamanmu, Kioklan Dan boleh kita bertaruh Mari dan Hulan yang marah serta gusar memandang lawan Lalu membentak menyuruh Kioklan melakukan apa saja Tentu, tapi janji dulu kalau kau kalah, Hulan Katakan padaku bahwa kau akan memberitahu di mana bun HWI Tak usah banyak cakap, aku berjanji Baik, kalau begitu lihatlah dan Kioklan yang tertawa bertepuk tangan Tiba-tiba memanggil seseorang dan muncullah di situ dua laki-laki buruk yang tampangnya kasar Metu Jelalaptan dan Hulan tertegun melihat dua laki-laki itu, tak mengerti Tapi ketika orang datang mendekat dan terkekeh mengeluarkan liur Maka Kioklan menuding dan berkata Inilah calon isterimu Kalian mau? Haha, tentu Aduh, cantik, lihiap Cantik sekali dan dua orang itu yang tiba-tiba berebutan membungkuk di depan Hulan Tiba-tiba mengelus dan mengusap-usap kepala gadis ini, saling dorong agar yang lain mengalah dan tertawa-tawa Bau mulut yang tidak sedap membuat Hulan hampir muntah-muntah, bukan main kaget dan jijiknya dia Dan ketika dua orang itu mencoba menciumnya dan Hulan menjerit maka gadis ini berteriak dengan muka pucat Oh, tidak Jangan Lempar mereka, Kioklan Suruh mereka menyingkir Hei hei, inilah hujan terakhir bagimu, Hulan Kau bilang bahwa kau tidak takut, kenapa berteriak-teriak Aku mengajak mereka untuk mengambilmu sebagai istri Mereka perampok di padang rumput ini dan merupakan kakak beradik Tidak Oh, jangan dan Hulan yang dibelai serta dicium dua laki-laki itu Tiba-tiba menjadi rebutan dan tangan yang usil menggerayangi serta mengusap kepalanya Berteriak dan meludah tapi dua laki-laki itu semakin gambira Mereka menutup mulut Hulan dan mau menciumnya Dan karena Hulan tak kuat lagi dan tentu saja rasa takut hebat mencekam dirinya Maka Hulan menyerah dan menjoret histeris, Kioklan, lemparkan mereka Aku mau memberitahu di mana bun HWI Kioklan tertawa Entah bagaimana terjadinya tahu-tahu dua lelaki itu terlempar Mereka terbanting dan roboh menjerit Dan ketika mereka terkejut dan terbelalak memandang Kioklan Maka Kioklan menggerakkan tangannya dan Hulan pun dicabutnya dari dalam tanah Wut Hulan terangkat naik, dibedol dan bebas dari hukumannya Gadis ini mengeluh dan menangis Tapi ketika dia melihat dua laki-laki itu dan marah serta gusar Tiba-tiba Hulan memekik dan menerjang dua laki-laki itu yang tadi menciumi dan mau kurang ajar Kalian Jahanam keparat, ku bunuh kalian Desplak dua laki-laki itu terlempar, terbanting dan roboh lagi dan segera Hulan menyerang dengan kalap Marah dan geram dia menghujani lawan dengan pukulan bertubi-tubi Dua laki-laki itu terkejut dan menangis, membentak marah Namun karena mereka laki-laki kasar dan tentu saja bukan tandingan Hulan Maka satu tamparan maut hinggap di kepala mereka dan dua laki-laki itu pun roboh terjerembap Prak! Leher mereka tertekuk lunglai Hulan melampiaskan semua kemarahannya pada lawan yang mencijikan ini Membunuh keduanya dan menendang mayat mereka pula Lalu membalik dan melengking gusar tiba-tiba dia menerjang dan menyerang Kioklan Kau pun kubunuh katanya menggigil, menghantam dan melepas pukulan maut Tapi Kioklan tertawa dingin Dia mengelak dan Hulan menyerang lagi, membalik Dan karga gadis itu tampak beringas dan akan menyerang nekat Maka Kioklan menggerakkan lengan kirinya dan secara perlahan ia menangkis Duk Hulan terpental, roboh terguling dan menyerang lagi Hulan tak mau sudah dan memaki-maki lawannya Tapi karena Kioklan bukan tandingannya dan tampatan serta tendangan dielak semua Maka Kioklan berseru agar Hulan roboh, menepati janji, menggerakkan tangannya menotok pundak gadis itu Hulan, kau harus menepati janjimu Robohlah, Tuk Hulan terpelanting, tertotok tak bergerak lagi dan gadis ini menangis Kioklan telah merobohkannya dengan mudah dan ia memaki-maki gadis itu Dan ketika Kioklan tertawa dan bengis berdiri di sampingnya Maka gadis ini mengancam, kening ditarik Hulan, aku tak mau main-main lagi Kalau kau mengingkari janjimu dan tak mau memberitahu di mana bun HWI Maka aku akan membawa sepuluh orang laki-laki ke sini untuk menghinamu Nah, katakan kau menurut atau menolak Hulan terseduh-seduh Setelah sekarang Kioklan mengancamnya begitu rupa tentu, saja dia takut Kekerasan dan ketegaran hatinya lenyap, wanita memang paling takut ancaman yang satu itu, melebih dibunuh Dan ketika Hulan mengguguk dan terpaksa mengangguk maka ia menjawab dengan mati merah, tinju di kepal Bun HWI di Magada dan tidak mau bicara lagi karena bibir sudah dikatu Perapat gadis ini menangis dan menahan sakit hatinya lagi, membuat Kioklan tertegun Di Magada, Hulan tak menjawab Eh, kau tidak bohong, Hulan? Hulan tiba-tiba mengangkat mukanya, berseru gusar Kioklan, untuk apa aku dusta? Bukankah kau dapat membuktikannya nanti? Nah, carilah di sana dan biar Bun HWI membunuhmu Hei-he Kioklan tiba-tiba tertawa Kalau begitu bagus, Hulan Ayo kita pergi dan berangkat Hulan di sendal, ditarik tubuhnya dan tiba-tiba Kioklan terbang membawa gadis itu Sekarang Kioklan tahu bahwa Bun HWI di Magada, dalam perjalanannya membuat marah lagi tawanannya itu Hingga Hulan mau sedikit bercerita untuk memberitahu bikin apa Bun HWI di sana, yang ternyata memata-matai kerajaan kecil itu Dan ketika beberapa hari kemudian Kioklan tiba di sana dan Magada menyambut mereka dengan gelap Maka atas petunjuk Hulan gadis ini langsung ke istana Kau selalu bersamaku, kita ke sana Hulan diam saja Setelah berhari-hari berdua bersama Kioklan bukan rasa senang yang didapat melainkan justru rasa tak senang, benci Diingatnya baik-baik betapa Kioklan tega mencari lelaki untuk memperkosanya, bergidik dan marah dia kalau teringat itu, yang untungnya tak sampai terjadi Dan ketika mereka berkelebat di atas istana dan baru untuk pertama kali itu Hulan maupun Kioklan berkunjung ke negeri kecil ini Maka Kioklan menuju dapur istana, tempat yang katanya merupakan persembunyian Bun HWI Mencari dan menangkap pelayan tapi dia tertegun Bun HWI katanya ditangkap, dijebloskan di sebuah ruang rahasia bawah tanah Dan ketika dia terbelalak dan heran mengerutkan kening tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan Hei, kau siapa? Bikin apa? Kioklan terkejut Di depannya berdiri seorang gadis cantik yang terheran-heran memandangnya Tentu saja heran karena Kioklan masih menangkap pelayan itu, ditanya dan belum dilepasnya Dan ketika Kioklan memandang dan tersenyum lebar tiba-tiba pelayan berteriak pada gadis itu Yosho Chia, mereka ini mencari AHWI Tangkap mereka Kioklan tertawa Tiba-tiba dia menendang dan melempar pelayan itu, yang jatuh terbanting dan tidak bergerak lagi, pingsan Hulan di sebelahnya dengan tangan di borgol, hal yang lagi-lagi membuat gadis itu heran Dan ketika Kioklan menendang pelayan dan membalik menghadapinya maka gadis itu bersinar-sinar bertanya padanya Kau siapa? Kau tahu di mana Bun HWI? Gadis ini, yang bukan lain Siulan adanya tertegun Tentu saja dia tak senang karena pertanyaannya dibalas pertanyaan, marah dan mendengus Tapi mendengar orang bertanya tentang Bun HWI dan dia menjengek maka Siulan menjawab dingin Aku Siulan, Puteri Yotaijin Kau siapakah dan mengapa mencari AHWI? Kawan atau musuhnya? Hai Hik, aku musuh tapi juga kawannya, Yosho Chia Kalau begitu kebetulan kau di sini Ayo tunjukkan padaku di mana Bun HWI Put Kioklan yang maju menyambar lawan tiba-tiba bergerak dan sudah menangkap lawannya Mencengkeram pundak dan Siulan tentu saja marah Dia sudah bersiap dan tentu saja berkelit Tapi ketika jari itu tetap terjulur maju dan entah bagaimana pundaknya siap disambar Tiba-tiba gadis ini membentak dan menangkis Plak dan Siulan pun terpelanting Gadis ini kaget berseru keras, melempar tubuh bergulingan dan Kioklan mengejar Gadis ini tertawa dan memburu lawannya Siulan terkesiap dan membentak Dan ketika jari itu kembali sudah dekat dan Siulan kaget setengah mati Maka gadis ini mencabut pedangnya dan membacok Kring! Pedang itu bertemu kuku jari Siulan mencelos dan berseru tertahan Lawan tak apa-apa dan pedangnya terpental Kaget gadis itu Dan ketika dia bergulingan menjauh namun lawan tetap mengejar Maka bertubi-tubi membacokan pedangnya itu Tetap terpental dan gadis ini pucat Dan karena kuku jari itu selalu menyentilnya dan kemanapun ia pergi ke situ pula lawan mengejar Maka Siulan akhirnya mengeluh dan memanggil pengawal Berteriak bahwa musuh mendatangi istana Tempat itu tiba-tiba menjadi ribut dan Kioklan gemas Gadis ini cukup lihai Tapi, karena dia mempercepat gerakannya dan tentu saja tak mau dikeroyok pengawal yang kini mulai berdatangan Maka Kioklan menambah tenaganya dan pedang di tangan gadis itu pun lepas Mencelat dan sebuah totokan tak dapat dihindari Osocia ini lagi Siulan mengeluh ketika roboh Dan ketika lawan menyambarnya sambil tertawa dan tujuh pengawal berdatangan membentak Maka Kioklan berjungkir balik dan melayang di atas kepala mereka Sekalian melepas tendangan ke kepala pengawal-pengawal itu Minggir, des-des-des Pengawal berjengkangan Mereka tentu saja tak dapat menahan Kioklan Yang kini sudah meluncur dan hinggap di atas genteng Dan ketika pengawal berteriak dan memburu keluar Maka Kioklan lenyap berjungkir balik ke atas wuungan yang lebih tinggi Yosiocia diculik Yosiocia diculik Gegerlah tempat itu Kioklan telah membawa lari korbannya Hulan selama ini tak jauh darinya Dan berlompatanlah gadis itu dari satu gedung ke gedung lain Kioklan bermaksud keluar dari istana Tapi karena tempat itu tak dikenal Dan baru pertama ini ia memasuki magada Maka ia malah kesasar di gedung menteri Giam Yang saat itu kebetulan meloncat keluar mendengar genta tanda bahaya Hei, siapa kau? Kioklan memandang rendah Bayangan Giam Taijin yang mengejarnya di samping kiri di kibas Tanpa menoleh dia menampar menteri itu Tapi ketika dua pukulan mereka bertemu Dan Kioklan terpeleset di depan mendadak gadis ini terkejut Dan lawan pun yang terdorong setindak sudah berjungkir balik Dan malah melewati atas kepalanya Mut menteri Giam melepas pukulan ke pundak Sambil berjungkir balik ia melakukan serangan Jelas ini menunjukkan kepandainya yang tinggi Dan Kioklan terkejut Tapi karena tetap memandang rendah dan tidak mengenal menteri itu Maka ia pun menangkis dan melempar siulan ke atas Des Kioklan dan lawan sama-sama berseru kaget Menteri Giam terpental Kioklan kembali terpeleset Namun ia cepat menyambar tubuh siulan lagi Yang tadi dilontarnya ke atas Dan ketika ia terbelalak dan kaget memandang lawan Maka dari bawah berlompatan bayangan-bayangan lain Dimana seorang diantaranya diteriak ki siulan sebagai ayahnya Ayah, tolong Tanda petik Kioklan terkejut Hulan yang ada di sampingnya masih menjadi tawanan Berarti dia harus mengawasi gadis itu agar tak melarikan diri Dan ditambah siulan yang kini menjadi beban dan berteriak pada seorang laki-laki gagah Yang berjungkir balik di sebelah kanan Tiba-tiba Kioklan merasa bingung dan marah Karena itu, begitu Giam Taijin terpental ke belakang dan Yosukie Menteri yang diteriak ki siulan itu membentaknya dari kanan Tiba-tiba Kioklan melesat dan mengelak pukulan menteri itu Berak Ujung genteng sompal Kioklan terbelalak karena lagi-lagi seorang lawan berat muncul Dia berjungkir balik dan menotok urat gagu gadis itu Kini siulan tak dapat berteriak lagi dan Kioklan menuju wungan paling tinggi Dia dikejar namun tidak takut Hulan diseret dan tentu saja gadis itu pun memaki-makinya sepanjang jalan Kioklan tak peduli dan tertawa Dan ketika dia tiba di wungan itu dan dapat melihat bahwa jalan keluar teraya tak ada di depan Tiba-tiba Kioklan mengerahkan ginkangnya dan anjlok ke bawah Dengan dua beban di kiri kanan tubuhnya Hei-i Kioklan tertawa gembira Dia telah terjun dan tiba di bawah dengan selamat Ilmu meringankan tubuhnya memang luar biasa dan para pengejar bengong Mereka itu kagum tapi cepat mengejar lagi dengan seruan keras Yosukya dan adiknya marah membentak gadis itu Tapi ketika Kioklan membalik dan melepas jarum-jarum rahasia mendadak Dua menteri itu disambar dan terpaksa barkelit Menunda pengejarannya dan waktu itu cukup bagi Kioklan Gadis ini tertawa aneh meneruskan larinya Dan ketika dia tiba di tembok istana dan langsung melayang naik melompati tembok yang tinggi itu tiba-tiba tubuhnya lenyap di luar sana Cepat sekali Kejar Semua kaget Kioklan telah mengerahkan ginkangnya yang begitu mentakjubkan Dengan dua orang di tubuhnya tetap saja dia enak bergerak Tak terganggu Dan ketika gadis itu berlari cepat dan secara cerdik Namun Lihaya menyelinap dan berkelebatan dengan kerom miring ke kiri dan ke kanan Akhirnya bayangannya lenyap dan menghilang entah kemana Diumpat Caci dan Giam Taijin serta kakaknya kaget Mereka baru kali itu menghadapi seorang gadis begini hebat Mencari namun gagal dan akhirnya mereka kembali ke istana Maganda geger oleh diculitnya Yosuluan Dan sementara Yosukye kebingungan dan tentu saja marah-marah oleh kejadian ini Maka jauh di sana, di tempat aman Kioklan telah menyembunyikan korbannya, mengorek keterangan Jadi kau puter Yosukye bukan nganaga? Ayahmu itu orang nomor berapa di istana? Keparat, ayahku nomor berapa tak usah kau tanya, gadis siluman Pokoknya kembalikan aku atau kau akan dibunuh Hei hei, siapa dapat membunuhku? Aku tak takut ayahmu itu atau siapapun, siulan Sekarang sebaiknya kau tinggal di sini dan baik-baik menurut perintahku Apa yang mau kau lakukan aku mencari bun HWI Dia di gedung pamanku, siulan tiba-tiba terkejut Menghentikan omongannya dan rupanya kelepasan bicara Terbelalak dan berhenti memandang Kioklan Gadis yang dipandang tiba-tiba tersenyum dan tertawa, menjepit leharnya Dan karena Kioklan telah membebaskan urat gelagulawannya dan penasaran melihat siulan tak melanjutkan keterangannya Tiba-tiba dia bertanya dengan mata penuh harap Lanjutkan omonganmu, di mana bun HWI? Bukankah pamanmu banyak? Aku, aku tak tahu Siulan tiba-tiba berbalik Kau cari sendiri, gadis siluman Aku tak tahu dan tak mau memberitahu gadis ini mendadak marah Mengedikan kepala dan Kioklan gemas Keterangan yang hampir didapat mendadak ditahan di mulut gadis itu, marah dia Dan ketika dia menjepit leher itu hingga siulan kesakitan maka dia mengancam kembali Kau bohong Kenapa hendak menyembunyikan beradanya pemuda itu? Ada apa? Kau sebenarnya lawan atau kawan? Kalau kau tak memberitahuku jangan harap aku akan memberitahumu, gadis siluman Bun HWI memang di salah satu gedung pamanku tapi kau cari sendiri Hektometer, aku kawan bun HWI Kioklan tersenyum Kenapa kau tanyakan ini? Aku datang untuk membebaskannya, tentu saja harus segera menolong Bohong Hulan tiba-tiba berseru Dia musuh bun HWI, siulan Dia datang untuk membuat perhitungan dengan bun HWI Diam kau Kioklan terkejut Ku tampar mulutmu nanti, Hulan Atau, hektometer ku lempar nanti ke tangan seorang laki-laki kasar Hulan mendelik Ancaman yang membuat dia mati kutu itu memaksa dia diam Siulan terkejut dan heran Dan ketika Kioklan memandangnya lagi dan bertanya tentang bun HWI Tiba-tiba dia tak dapat menahan keinginan taunya tentang gadis di sebelahnya ini Siapa dia? Sama seperti dirimu, tawananku Kenapa kau tawan? Ada hubungan apa dengan bun HWI? Hektometer, dia putri Hutaizin, siulan Dan aku menangkapnya karena dia teman dekat bun HWI Hutaizin Maksudmu menteri Hukeng ya? Ah dan siulan yang kaget memandang Hulan tiba-tiba berseru Aku tak percaya Menteri Hukeng amat liai dan hebat Hei hei, kau percaya atau tidak urusanmu, siulan Tapi aku menangkapnya sama seperti dirimu, di depan ayahnya Menteri Hukeng yang kau katakan liai itu roboh di tanganku Aku tak percaya, kau bohong dan siulan yang terbelalak memandang Hulan bertanya Benarkah kata-katanya itu? Apakah benar kau putri Hutaizin? Hulan tak menjawab, mendengus Hei hei, dia malu, siulan Malu karena ayahnya ku robohkan dan di aku tangkap Kiyoklan tertawa, mengejek lawannya dan Hulan mengeretakan gigi Siulan tak bertanya lagi dan gadis ini tiba-tiba terkejut Dan ketika dia terbelalak Dan heran serta kaget maka Kiyoklan berkata padanya Kau tak usah heran Lihat dirimu ini, bukankah dengan mudah aku membawamu dan melarikannya ke sini? Ayahmu atau pamanmu tak membuat aku takut, siulan Meskipun dikeroyok aku tak gentar Kalau begitu kembalilah ke istana, siulan tiba-tiba menantang Bukankah kepandayanmu tinggi dan ingin mencari bun HWI? Nah, ku beritahu padamu, gadis siluman Bun HWI ada di gedung pamanku yonaga Dan coba kulihat beranikah kau kembali dan berhadapan dengan ayah atau pamanku itu Aha, kenapa tidak Kiyoklan gembira? Sekarang juga ku buktikan omonganku, siulan Aku akan kembali ke istana dan mengobrak abrik mereka Mud Kiyoklan yang lenyap meninggalkan keduanya tiba-tiba berkelebat dan menghilang di luar Membuat siulan tertegun tapi gadis itu gembira Ini berarti memasuki sarang naga, Kiyoklan akan berhadapan dengan pamannya itu dan juga ayahnya Dan ketika dia tertawa dan mengejek Kiyoklan maka gadis ini berseru Gadis siluman, kau akan mampus di sana Kiyoklan tertawa di kejauhan Rupanya seruan itu didengarnya juga, tak dijawab tapi Kiyoklan tiba-tiba menjengek Dan ketika siulan menoleh padanya dan tak senang oleh jengekan tadi maka kiyoklan berkata Siulan, kau jangan sombong merendahkan musuhmu itu Ayahmu atau siapapun juga tak mungkin berdaya menghadapinya Kenapa tidak? Bukankah dia seorang diri? Hektometer, ini tak bisa dijadikan ukuran, siulan Kau bodoh dan kurang pengalaman Iblis betina itu betul-betul lihai Tak mungkin ayahmu atau pamanmu menang Kau mengecilkan kehebatan keluargaku Kau boleh bilang begitu karena ayahmu roboh, hulan Tapi keluargaku dimagada tak serendah ayahmu siulan marah Menyemprot gadis itu dan hulan tiba-tiba merah mukanya Sama-sama menjadi tawanan mendadak mereka bertengkar Hulan mau membalas tapi mendadak dia teringat sesuatu Dan karena siulan dianggapnya bodoh dan kurang encer Maka gadis ini mendengus menangkis geram Beranikah kau bertaruh? Dia akan kembali ke sini dengan selamat, siulan Dan ayahmu ataupun pamanmu tak berakal menang Tak mungkin Ayah dan pamanku adalah orang-orang lihai Kalau kau mengajak aku bertaruh tentu saja berani Gadis itu tak akan datang dengan selamat di sini Baiklah, mari kita lihat Kau tak tahu siapa Iblis betina itu dan gampang saja menyombongkan kepandaian keluargamu Bagaimana kalau omonganku yang berbukti? Beranikah kau bertaruh menjadi budak bagi yang menang? Tentu saja berani Baik, aku menerima tantanganmu, hulan Aku akan menjadi budakmu kalau aku kalah Pasti kalah, kau akan kalah Dan hulan yang tertawa mengejek merendahkan lawannya lalu mendapat pelototan dan siulan marah Memakin namun tak dihiraukan dan hulan menutup mulut Dia yakin akan kemenangannya, dirinya Dan siulan menjadi tawanan musuh mereka itu Dengan ini kioklan dapat memaksa Yotaijin atau siapapun untuk mengalah kepada gadis itu yang menculik mereka Dan karena siulan agaknya tak memperhitungkan ini dan lupa pada keadaannya Maka musuh yang mereka ributkan, kioklan, sudah terbang dan meluncur ke istana Tentu saja istana geger Kedatangan kioklan yang begitu berani namun tidak membawa tawanannya alias seorang diri sudah membuat pengawal ribut Kioklan mulai mengenal gedung-gedung di situ dan kembali ke dapur istana Dari sini ia melayang turun dan mencari tahu gedung Yonaga, langsung saja, ke pokok sasaran Dan ketika diketahuinya bahwa gedung menteri itu hampir bersebelahan dengan gedung Yomaijin Yang tadi menyerangnya maka kioklan sudah sampai di gedung ini Tapi Yonaga ternyata tak ada Seorang pengawal yang ditangkap memberitahu bahwa menteri itu sedang berada di gedung Losukye, ayah Syuluan Di sana berunding dan bertemu dengan adik-adiknya Kioklan tertawa dan melepas pengawal ini, yang dibantingnya roboh Dan ketika dia mendapat tahu gedung itu dan melompat turun memasuki pintu yang terbuka lebar Maka dia membuat terkejut pengawal yang terjaga di depan, melihat kioklan melayang dan hinggap seperti burung Hei, dia gadis itu Pengacau itu Ributlah pengawal Mereka berjumlah empat dan langsung menubruk, kioklan diterjang tapi gadis itu memapak Dan kerika jarinya bergerak dan sebuah tamparan menyambut senjata pengawal-pengawal itu Maka tombak dan golok patah-patah Panggil Yotaijin Beritahu aku datang plak krek kioklan dengan mudah Mematahkan tombak atau golok ini, membuang ke samping dan pengawal pun terpelanting Mereka didorong dan terpekik berteriak tak keruan Dan ketika kioklan meloncat masuk dan dengan tenang ia memasuki gedung itu Maka pengawal di sebelah dalam terkejut dan berteriak pula Dia gadis itu Awas, seng penculik Kioklan terkekeh Beberapa pengawal tiba-tiba menubruknya lagi, semua mengenal dan tentu saja kaget Tapi ketika kioklan menangkis dan senjata berpelantingan di susul tubuh mereka Maka gedung Yosukye ini ribut, gempar dan tak lama kemudian kioklan pun dikepung Pengawal mementah agar gadis itu menyerah, seng menteri ada di dalam dan kebetulan sekali dia datang Tapi kioklan yang melempar-lempar mereka dan justru memberitahu agar seng menteri keluar sudah membuat gelentar dan paniknya semua orang Suruh dia keluar, aku sengaja datang untuk menemui Tak ada lain jalan Pengawal akhirnya masuk dan melapor, terbirit-birit Di dalam memang terdapat Yotai Jin itu bersama saudara-saudaranya, tentu saja sudah mendengar ribut-ribut di luar Dan ketika mereka masuk dan memberitahu tiba-tiba beberapa bayangan berkelebat dan Yotai Jin atau menteri Yosukye itu sudah keluar bersama adik-adiknya Juga suhengnya nomor dua, menteri Yonaga Bocah keparat, kau benar-benar berani mati dan Yosukye serta lain-lain Yang tertegun namun sudah mengepung akhirnya terhenyak dan melihat kioklan tertawa Bertolak pinggang dan kioklan sama sekali tidak takut menghadapi tokoh-tokoh magada ini Yosukye, yang sudah dikenalnya tampak mendulik Mau menyerang tapi menahan karena tak melihat puterinya di situ Maklumlah menteri ini bahwa puterinya di bawah kekuasaan lawan Dan ketika mereka semua tertegun dan mau tak mau menjadi kagum juga Maka tuan rumah, Yosukye membentak Gadis siluman, mana puteriku? Hektometer, kioklan tertawa Tak perlu buru-buru, taijin Bukankah kau Yosukye? Mana yang bernama Yonaga? Aku yang bernama Yonaga, menteri yang dimaksud tiba-tiba maju Kau siapakah, gadis pemberani? Dan apa keperluanmu datang kemari? Hektometer, kau Yonaga kioklan menyelidik, bersinar-sinar Dan siapa dua yang lain ini? Mereka adikku tan taijin dan giam taijin Nah, katakan apa perlumu dan di mana keponakanku syulun Hai hik, aku datang untuk mencari Bun HWI Berikan pemuda itu padaku dan segera aku pergi Yonaga terkejut Kau temannya? Tak usah bertanya, taijin Aku telah mengetahui bahwa Bun HWI ada di gedungmu Aku sudah kesana tapi melihatmu di sini Nah, berikan dia padaku dan urusan kita selesai Keparat Yosukye membentak Mana bisa selesai kalau anakku kau culik, bocah siluman? Serahkan dulu dia kepada kami dan baru setelah itu kita bicara Kioklan memutar tubuhnya, tertawa Kau tak perlu buru-buru, taijin Anakmu selamat dan tak kuapa-apakan Lebih baik bicara tentang Bun HWI dulu Dan masalah puterimu dibicarakan belakangan Put sebuah jari tiba-tiba menotok Giam Lun atau Giam Taijin yang melihat kesempatan bagus Dengan membaliknya Kioklan menghadapi kakaknya Tau-tau sudah menyerang Langsung saja mengeluarkan it yang chi Ini pun atas isyarat kakaknya, Yonaga Tapi ketika jari itu bergerak dan jalan darah di pundak Yang ditotok mendadak menggelincir Tiba-tiba Menteri Giam berseru kaget karena totokannya tak berhasil Tuk! Kioklan terkekeh dan cepat membalik lagi Dia tentu saja tidak bodoh Memasang kewaspadaan dan melindungi diri Dan ketika lawan tertegun dan terbelalak Memandangnya Kioklan berseru agar lawan tidak berbuat curang Hei, kau mau apa, Giam Taijin? Kenapa curang dan tak tahu malu menyerang dari belakang? Awas! Sekali lagi begitu aku tak akan menghargai kalian sebagai tokoh-tokoh Magada Dan kembali menghadapi Yosukye atau Yotaijin gadis ini bertanya Nah, bagaimana, Taijin, kau mau memberikan bun HWI kepadaku? Mut kini totokan dilakukan oleh Menteri Tan Yang kaget dan penasaran melihat totokan adiknya gagal Dengan cepat dan tenaga cukup tentu saja Menteri ini mempergunakan kesempatan itu Karena Kioklan kini memberikan punggungnya kepadanya Dua jarinya bergerak dan menotok punggung lawan Tanpa suara namun cepat Menteri ini sudah menotok jalan darah Yahu Hiat Sebuah jalan darah yang akan membuat orang roboh dan lemas Tapi ketika jarinya menyentuh jalan darah itu Dan tepat sekali memperdengarkan suara tuk yang perlahan tiba-tiba Sama seperti adiknya Menteri ini pun merasa jalan darah di punggung Gadis itu menggelincir, otomatis gagal Ikyong Hoan Hiat Ilmu memindahkan jalan darah sekarang Menteri ini tak dapat menyembunyikan kagetnya Berseru keras dan meloncat mundur dan Kioklan membalik Gadis itu membuat terkejut dua orang lawannya dengan kelihayanya itu Ikyong Hoan Hiat Ilmu yang hanya dimiliki mereka sendiri Warisan keluarga Dan ketika dua orang itu terkejut dan Losukyai Serta Yonaga tersentak oleh seruan ini Maka Hang Lok, Menteri terakhir yang menotok Kioklan ini membentak Gadis Siluman, kau pencuri Dari mana kau dapatkan ilmu memindahkan jalan darah itu? Kau belajar dari siapa? Hei Hei, Kioklan tertawa Dari siapa aku belajar tak perlu ku beritahukan, Tantai Jin Tapi dua kali kalian berbuat curang kepada ku cukup Sekarang aku tak mau bicara lagi Pembicaraan kita putus karena kalian manusia-manusia curang Su Heng, Menteri Tan Terbata Gadis ini memiliki Ikyong Hoan Hiat Dia dan Bun Hwi sama-sama mewarisi ilmu keluarga kita Hei 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 He Mendesak Kyoklan dan Kyoklan tertawa. Gadis ini sama sekali tak takut atau gentar, hal yang membuat lawan-lawannya semakin marah. Dan ketika empat orang itu siap bergerak dan Kyoklan mengangkat lengan tiba-tiba gadis ini berseru nyaring. Tahan, aku dapat membunuh Kyoklan kalau kalian mengeroyok. Serahkan bun HWI kepadaku dan kita tukar-menukar. Hektometer, urusan tak segampang tadi, gadis siluman. Kau mencurigakan kami dan tak semudah itu kau bicara. Kau barada di sarang naga, tak selayaknya kau memerintah kami karena kamilah yang harus memerintahmu dan membentak menyuruh adiknya maju. Tiba-tiba Giam Taijin menghantam dan melepas pukulan dari samping, dikelit tapi Yosukie menyambut. Kyoklan tiba-tiba menghadapi dua orang sekaligus. Dan karena dua yang lain bersiap di muka dan belakang dan apa boleh buat terpaksa Kyoklan menangkis maka gadis ini menggerakkan lengan dan menangkis dua pukulan itu. Duk-duk. Dua orang itu terpental. Giam Taijin dan kakaknya terkejut, mereka berseru keras menyerang lagi. Dan ketika Kyoklan bertelit dan terpaksa meloncat tinggi ke atas sambil menggerakkan kedua lengannya kembali maka dua pukulan keras itu ditangkis. Duk-duk. Kyoklan kali ini terlempar ke atas. Yotaijin dan adiknya terdorong setindak, kaget dengan muka berubah. Dua kali mereka bertemu sinkang gadis itu dan dua kali pula mereka merasa benturan panas. Tak ayah lagi keduanya saling berpandangan dan terbelalak. Dan ketika kedua-duanya sama mengangkuk dan mengetahui pukulan apa yang digunakan gadis itu maka hampir berbareng keduanya berteriak marah. Hwee leong sinkang, tenaga naga api. Yonaga dan adiknya tercekat. Mereka merasa benturan keras itu, kaget dan terbelalak melihat dua adik mereka terdorong. Begitu juga hawa panas yang muncul. Dan ketika dua adiknya itu berseru bahwa pukulan gadis itu adalah Hwee leong sinkang, tiba-tiba menteri yonaga menjadi marah dan gusar. Sute, tangkap gadis ini. Bekuk dia. Yosukie dan adiknya mengangkuk. Mereka sudah menyerang dan melepas pukulan lagi, kini dengan marah dan tanpa ragu. Dua menteri itu mengeroyok Kyoklan, diejek dan diketawai dan akhirnya Yosukie minta agar adiknya mundur. Dialah yang lebih berkepentingan karena puterinya lah yang diculik gadis ini. Tapi ketika Giam Taijin berseru agar dia mundur saja karena sebagai saudara bungsu dia harus membantu kakaknya maka dengan muka merah akhirnya terpaksa menteri ini mundur, membiarkan Kyoklan diserang adiknya dan segera Giam Lun atau Giam Taijin itu menyerang bertubi-tubi lawannya yang berlompatan ini. Kyoklan mengelak dan menangkis. Dan ketika pukulan demi pukulan menggetarkan tempat itu dan selalu Giam Taijin terdorong oleh W.E. Lyong Sin Kang maka menteri ini kaget dan pucat, tak lama kemudian melihat Kyoklan mainkan Sin Tiaukun, lalu tamparan-tamparan atau pukulan ganas yang kian lama kian cepat. Kyoklan tertawa dan terkekeh-kekeh menghadapi lawannya itu, menyuruh yang lain maju dan Yosukai Jin serta yang lain-lain terbelalak, tentu saja marah. Dan ketika adik mereka itu selalu terdorong oleh W.E. Lyong Sin Kang yang dikeluarkan gadis ini akhirnya Yosukai Jin menyuruh adiknya mengeluarkan Toat Beng Mokun, silat iblis pencabut nyawa, melihat bahwa untuk Sin Tiaukun atau lain-lain agaknya Kyoklan mengenal. Pergunakan ilmu silat keluargamu, keluarkan Toat Beng Mokun. Giam Lun atau Menteri Giam ini mengangguk. Dia sudah merubah serangannya, membungkuk dan berputar. Dan ketika dari bawah ia melakukan dorongan tapi pukulan ini tiba-tiba berubah menjadi cengkeraman mendadak Kyoklan terkejut karena perutnya tiba-tiba sudah disambar. Brett. Kyoklan kaget menjauhkan diri. Sang Menteri sudah mengejar dengan pukulan aneh lagi, merunduk dan menghantamnya dari bawah. Tapi ketika ia menangkis dan merendahkan tubuh membungkuk tiba-tiba serangan ditarik dan tangan kiri Menteri itu menghantam pundaknya dari atas. Des. Kyoklan terkejut. Untuk berikutnya ia mendapat serangan bertubi-tubi yang tak dikenal, tusukan atau cengkeraman, juga patukan atau tamparan. Sebentar kemudian ia terdesak karena tak mengenal. Dan ketika pukulan demi pukulan mengenai tubuhnya tapi Kyoklan terhoyung dan hanya terdorong ke sana-sini saja maka lawannya kaget mendapat kenyataan gadis ini pun kebal. Tiat posan, ilmu kebal baju besi Seng Menteri pun berseru, terbelalak dan mempercepat gerakannya dan segera saudara-saudaranya yang lain terkejut mendengar itu. Agaknya, seluruh warisan Mira Dewi atau Seru Deva, nenek moyang mereka, telah dipelajari gadis ini. Dan ketika Sute mereka kembali menyerang tapi mental bertemu kekebalan yang dipergunakan gadis itu akhirnya Yonaga dan lain-lain kaget sekali, melihat Kyoklan tertawa dan Wee Leong Sin Kang itulah yang diandalkannya untuk menangkis, atau tiat posan untuk menerima serangan, kalau tak sempat dikelit. Dan ketika Toat Beng Mokun Siasya menyambar lawan karena setiap pukulan atau tamparan hanya membuat gadis itu terhuyung atau terdorong saja maka menteri ini marah dan bingung karena untuk totokan pun gadis itu telah menjaga diri dengan Yikyong Hoan Hyat. Jadi, diserang dengan care apapun tak mungkin lawannya itu roboh. Gadis yang dihadapinya ini ternyata sakti. Dan ketika menteri itu gusar dan marah serta lain-lain mendadak Yonaga menyuruh Yosukie atau Hang Lok maju. Bantu Giam Sute. Coba lihat seberapa banyak dia memiliki ilmu-ilmu kita Hang Lok Seng menteri yang penasaran maju, mendahului saudaranya. Yosukie lagi-lagi harus berdiri di tempatnya menonton. Dan ketika Kyoklan dikeroyok. Dan ganti-berganti dua menteri itu melepas pukulan berbahaya akhirnya, seperti yang diharap, tiba-tiba Kyoklan mengeluarkan ilmu lainnya, Soat In Sian Likun, silat Dewi Salju yang khas dan memang dihususkan wanita. Dan begitu ilmu silat ini dimainkan dan Kyoklan melindungi diri dari pukulan lawan yang berkelebatan mengelilinginya maka Yonaga tertegun dan berseru tertahan. Soat In Sian Likun. Airh, gadis ini memiliki pula warisan nenek kita Mira Dewi dan Bengong tapi tentu saja melotot menteri itu segera melihat pertandingan adik-adiknya. Betapa mereka menghantam dan memukul tapi selalu membalik bertemu tiap posan, ilmu yang juga dimiliki nenek mereka Mira Dewi, ilmu kebal yang membuat semua pukulan mental tak berguna. Dan ketika Kyoklan terkekeh dan membalas dengan pukulan-pukulan dingin atau Soat Im Kang dan tangan kanannya masih mengerahkan Hwe Liong Sin Kang atau pukulan api untuk menangkis serangan lawannya maka Yonaga terhenyak sementara Yosukie juga kaget dan mendelong. Keparat, bocah ini benar-benar pencuri. Dia mengambil dan mempelajari warisan nenek moyang kita. Benar, dan kita kecolongan, Kieti. Dulu Bun Hwe I sekarang gadis ini. Ah, aku harus maju dan Yonaga yang terjun membentak keras tiba-tiba menyuruh dua adiknya minggir sementara lengannya menghantam ke depan, meminta adiknya memberi jalan dan tokoh Magadha paling disegani ini menyerang Kyoklan. Kyoklan terkejut tapi tentu saja menangkis, tangan kanannya berisi Hwe Liong Sin Kang. Dan ketika dua pukulan mereka beradu dan Yonaga sama-sama mengerahkan Hwe Liong Sin Kang ternyata Kyoklan kalah kuat dan terpental ke belakang. Duk! Kyoklan kalah matang. Yonaga segera mendengus karena sekali gebrakan itu cukup membuat menteri ini tahu bahwa lawan belum lama mempelajari Hwe Liong Sin Kang, masih di bawah lima tahun, kalah dengan dia yang sudah belasan tahun menekuni ilmu itu. Dan karena gebrakan ini membuat menteri itu lega dan cepat serta sigap lagi ia melancarkan pukulannya maka Kyoklan terpental lagi ketika menyambut lawan. Duk Kyoklan kaget. Sekarang gak menyeringai dan menahan sakit dari benturan-benturan itu, maklum bahwa dia kalah matang dan kalah lama. Tapi karena mereka sama-sama mempergunakan Hwe Liong Sin Kang dan memang hanya menteri Yonaga ini bersama Su Hengnya tertua pendekar Handewa yang mewarisi pukulan naga api maka Kyoklan bertahan dan bertelit atau menangkis jika terpaksa, didesak dan harus mengakui bahwa Hwe Liong Sin Kang yang dimiliki lawannya lebih hampuh dari yang dimilikinya sendiri, maklum, Seng Menteri memang lebih mahir dan lebih lama. Dan ketika Kyoklan mulai terhuyung dan terdesak bertemu lawan tangguh akhirnya Seng Menteri membenta agar dia menyerah. Hai Hik, aku belum roboh, Tai Jin. Mana mungkin menyerah? Robohkan aku dulu, baru menyerah Kyoklan menjawab, tentu saja membuas lawan gusar dan menambah tenaganya, menekan dan mendesak tapi Kyoklan masih memiliki ilmu-ilmu lain. Dia mengeluarkan Sin Tiau Kun tapi Seng Menteri mendengus, tentu saja menyindih dan mempergunakan Hwe Liong Sin Kangnya itu. Dalam setiap tamparan atau tangkisan tak pernah Menteri ini lupa mempergunakan Hwe Liong Sin Kang, memang itulah satu-satunya ilmu paling tinggi dari leluhur mereka. Dan ketika Kyoklan coba mengerahkan Tiat Po San namun masih ditembus pukulan sakti ini maka Kyoklan kaget dan pucat. Hektometer, Hwe Liong Sin Kang adalah puncak dari seluruh kepandayan kami. Kau tak dapat mempergunakan Tiat Po Sanmu menghadapi Hwe Liong Sin Kang. Benar saja, Kyoklan terkejut. Tiat Po San, ilmu kebal yang diandalkannya itu agaknya tembus bila menghadapi Hwe Liong Sin Kang. Pukulan naga api ini adalah pukulan sakti yang dulu diciptakan seru deva, tokoh luar biasa dari Tiantok, India, itu. Dan ketika Kyoklan terhoyung dan kesakitan ditembus ke kebalannya maka gadis ini semakin pucat akan tetapi juga marah, mendengar lagi seruan lawannya. Bagaimana, kau masih tak menyerah juga, gadis siluman? Kau benar-benar ingin kurebohkan dan mampus? Mampuskanlah, kalau kau bisa dan Kyoklan yang nekat serta juga marah tiba-tiba membentak dan mainkan soat insian likun, gagal dan terpaksa mengelaksana sini ketika terdesak, malah keteter dan satu ketika pukulan lawan membuat dia terbanting. Kyoklan kaget dan berseru keras. Dan ketika Seng Menteri mendesak dan menekannya lagi dengan Hwee Leong Sin Kang tiba-tiba Kyoklan melengking tinggi dan mengerakkan rambutnya secara bertubi-tubi. Plak-plak-plak. Seng Menteri tersentak. Hebat dan luar biasa tiba-tiba sepasang rambut di kiri kanan gadis itu menyambar dan menotoknya, begitu cepat hingga empat lecutan atau sambaran tak sempat ditangkis, meledak dan mengenai pipinya. Dan ketika Menteri itu terhuyung dan kaget serta panas maka Kyoklan berkelebatan cepat mainkan ilmunya yang aneh, sepasang rambut kebuang itu, yang entah apa namanya, menotok dan menyingat dan tiba-tiba Seng Menteri terdesak. Kyoklan tertawa dan ganti. Mendesak lawannya itu. Tapi karena Seng Menteri menangkis atau mempergunakan Wee Leong Sin Kangnya maka dua orang ini akhirnya bertempur seru dan keadaan tiba-tiba berimbang. Hebat, ilmu mu aneh, gadis seluman. Yang ini agaknya benar-benar bukan ilmu curian. Hei hei, ini ciptaanku sendiri, Yota Jin. Silat kebuang sakti Kyoklan gembira, kini dapat memperbaiki diri dan Seng Menteri sibuk menangkis ke sana kemari, Yota Jin baru mendengar ilmu silat itu, yang dimainkan sepasang rambut dikitri kanan kepala. Dan ketika Kyoklan mendesak tapi terpental oleh Wee Leong Sin Kang yang dipergunakan lawannya maka mau tak mau ia memuji juga menteri itu. Yota Jin, kau pun hebat. Wee Leong Sin Kangmu lebih tinggi dari yang kumiliki. Hektometer, kau juga mengagumkan hatiku, gadis seluman. Dan coba tunjukkan lagi ilmu silatmu yang lain, Wutplak Yota Jin menangkis sebuah totokan rambut, rambut yang bergerak aneh dari bawah ke atas, seolah berjengit, atau barangkali itu jurus kebuang menyengat, menampar dan menolak lagi dan Kyoklan penasaran. Sesungguhnya dia sudah melakukan serangan cepat dengan rambutnya itu, totokan atau lecutan, bertubi-tubi namun lawan bertahan dengan Wee Leong Sin Kangnya yang lihai. Dan ketika pertandingan kembali berjalan sengit dan Kyoklan mengerahkan Ginkang mempercepat gerakannya akhirnya Yota Jin pun berseru keras mengimbangi lawan. Plak-plak. Yang menonton jadi kagum. Yosukya dan adik-adiknya Bengong, mereka melihat figur lain yang tak kalah lihai dengan Bun Hwee, pemuda yang sudah mereka tangkap itu. Dan ketika ledakan dan tamparan kembali bertemu dan masing-masing tertolak tiba-tiba berkelebat dua bayangan dan Hong Beng Lama serta putranya muncul. Aih, siapa ini Hong Beng Lama berseru, tentu saja tak dapat melihat tapi dia terkejut oleh angin pukulan yang berseliwaran itu. Hong Lama terbelalak di sampingnya dan tertegun. Tapi begitu pemuda itu mengenal dan melihat Kyoklan tiba-tiba Hong Lama berseru. Kyoklan. Aih, berhenti, Tai Jin. Berhenti. Dia bukan lawan tapi kawan dan Hong Lama yang berkelebat serta girang tapi juga kaget lalu berseru pada ayahnya pula. Yah, ini Kyoklan gadis yang membantu kita dulu. Surup Yo Tai Jin berhenti dan Hong Lama yang mengejutkan menteri dan lain-lain sudah disambung seruan ayahnya yang tentu saja kaget tapi juga heran. Yo Tai Jin, berhenti. Gadis ini bukan lawan dan mementak pada Kyoklan agar berhenti pula Lama itu berseru. Kyoklan, berhenti. Yo Tai Jin bukan musuh dan Hong Beng Lama yang mengebut serta menampar Kyoklan akhirnya membuat gadis itu berjungkir balik setelah menangkis pukulan Lama itu. Duk Hong Beng Lama terheran-heran, terdorong. Melihat betapa tamparan atau kebutannya tadi dibuat mental oleh sabutan rambut yang begitu liai, membuat lengannya tergetar dan Lama ini kesemutan. Dan ketika dia berkedip-kedip dengan pelupuk metu kosong sementara Yo Tai Jin atau Menteri Yonaga menghentikan serangan karena melihat rekannya mengenal gadis itu maka Hong Lama sudah menjura dan berseri-seri memberitahu padanya. Yo Tai Jin, nona ini adalah Kyoklan, orang yang memusuhi Hu Tai Jin. Dia adalah kawan bukan lawan. Kita sahabat. Hektometer, sahabat apa Yo Sukye tiba-tiba maju. Dia menculik puteriku, Hong Kong Chu. Dia membawa Siulan. Eh Hong Lama kaget. Betulkah, Kyoklan? Hehe, Kyoklan tertawa, mengusap keringatnya dan anak rambut yang menjuntai, manis sekali. Kau ada di sini bersama orang-orang ini, Hong Lama. Bikin apa? Ah, sama seperti kita dulu, Kyoklan. Bergabung untuk menyerang Hu Tai Jin. Dan kau, benarkah menculik Siulan? Hong Lama, Hong Beng Lama tiba-tiba mengebut. Gadis ini harus diberi adat agar tahu aturan. Kalau benar dia menculik puter Yo Tai Jin suruh dia mengembalikan. Atau, kita bekuk dia dan tangkap untuk diserahkan pada Yo Tai Jin. Hehe, Kyoklan menjengek. Kau jangan sombong merendahkan orang lain, Hong Beng Lama. Kalau itu mudah kau lakukan barang kali Yo Tai Jin tak perlu turun tangan sendiri menghadapi aku. Lihat, aku sanggup menolak tamparanmu tadi. Aku bukan Kyoklan beberapa tahun yang lalu yang harus takut menghadapimu. Hong Beng Lama terkejut, mukanya merah. Tapi Hong Lama yang tentu saja gembira dan tak mau bermusuhan sudah cepat melerai, diam-diam menaksir gadis ini, timbul suatu niat busuk, setelah kegagalannya dengan Mi Hong. Kau tak usah bicara keras, Kyoklan. Kita adalah sahabat, setidak-tidaknya kita berdua pernah memusuhi Menteri Hu Kang yang kau benci itu. Nah, karena kau menculik puteri Yo Tai Jin dan apa perlumu datang di Magada? Dia mencari Bun Hwe Yo Tai Jin memotong. Dan untuk itu dia menculik Shul Lan. Ah, benarkah Hong Lama terkejut? Tapi tiba-tiba girang. Bun Hwe memang ada di sini, Kyoklan. Dan kau dapat membunuhnya kalau suka lalu memberi penjelasan bahwa Kyoklan memusuhi Bun Hwe I karena Bun Hwe I adalah sahabat Hu Tai Jin. Maka Hong Lama menutup ceritanya dengan keripan rahasia pada Menteri Ho Naga. Tai Jin, kita terlibat kesalahpahaman. Gadis ini bukan musuh. Kalau dia menghendaki Bun Hwe I tentu dapat kita berikan asal Shul Lan dibebaskan. Nah, Hong Lama menghadapi Kyoklan kembali. Kau tentu tak keberatan dengan usulku ini bukan, Kyoklan? Yo Tai Jin dan Magada tidaklah memusuhimu. Sebaiknya serahkan baik-baik tawananmu itu dan kami menyerahkan Bun Hwe I.